Tim gabungan Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Polresa Depok berhasil membongkar penyelundupan sabu seberat 1 ton dari Cina. Iya, penyelundupan dilakukan melalui jalur laut dengan bantuan perahu karet menuju perairan Serang, Banten. Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 ton yang disita di Serang, Banten kini berada di gedung Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Penyelundupan barang terlarang ini sudah terendus polisi sejak 2 bulan lalu bekerja sama dengan kepolisian Taiwan. Peredaran barang haram ini merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba Taiwan ke Indonesia. Kapolda Metro Jaya, Irjen, Emiriawan menegaskan semua yang berkaitan dengan barang haram itu akan diselidiki termasuk pemilik atau pengelola hotel Mandalika tempat diselundupkannya barang haram tersebut. Hotel Mandalika sendiri menurut Emiriawan sudah 5 tahun tidak beroperasi karenanya pihak kepolisian akan mendalami apakah memang hotel tersebut kerap menjadikan tempat berlabuh penyelundupan bandar narkoba atau baru kali ini saja. 1, 2, 3 Yang jelas kita akan menarik sekenapa 5 tahun beroperasi dan kemudian juga pakai apa hotel tersebut apakah ada keterkaitan kepolisian itu. Yang jauh ini dari mana Pak? Nah jauh dari Cina. Dari Cina, kemudian masuk ke Indonesia, menjauh laut kita akan menarik ini terlebih nyangka di mana kapal yang jelas peluru karet yang membawa marang itu ke wilayah bibir kanting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.